Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Intro Program kendaraan bermotor Roda 4 yang hemat energi Dan harga terjangkau atau KPH2 alias Low Cost Green Car Masih eksis pada tahun 2022 Meski begitu, ada sejumlah Dinamika yang terjadi sejak Program ini bergulir pada 2013. Kabar terbaru Adalah soal mobil LCGC Yang tersedia di pasaran Saat ini telah berkurang menjadi 5 model aja. Mulai Dari Toyota Agia dan Kalia Daihatsu, Aila dan Sigra Serta Honda Brio Sementara Datsun Go telah absen Sejak 2020 Setelah Nissan mengumumkan Berhentinya produksi Datsun Kemudian yang terbaru adalah Berhenti di produksinya Suzuki Karimun Wagon Air Dan telah dikonfirmasi oleh PT Suzuki Indomobil Sales Pada November 2021 Menurut Suzuki, hal ini disebabkan Karena saat ini sedang fokus Pada mobil elektrifikasi Yang memiliki harga terjangkau Bagi konsumen Indonesia Sebagai informasi Mobil LCGC awalnya Disebut mobil murah Karena punya keistimewaan Insentif bebas pajak Penambahan nilai atas Barang mewah Atau PPNBM Sejak 2013 Namun seiring Diterbitkannya Aturan kendaraan bermotor Roda 4 Emisi karbon terendah Atau Low Carbon Emission Vesicle Yang termaktub di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 tahun 2021 Yang diundangkan pada 31 Desember 2021 Disebutkan bahwa KB H2 merupakan Salah satu kategori kendaraan Yang tergabung dalam aturan tersebut Selain mobil hibrida Plug-in Hybrid Electric Vesicle Baterai Electric Vesicle FCEC Dan Flexi Engine Lebih jauh dalam aturan tersebut Kelompok kendaraan Di KB 2H Gak lagi bebas Dari instrumen PPNBM Tapi terkena tarif PPNBM Sebesar 3% Oke Jadi itu adalah Info update Untuk mobil LCGC Yang ada di tanah air Oke Masa yang ingin menonton Jangan bantu-bantu Di like dan di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sampai jumpa